Hobi artis Sandra Dewi makan daging ular dan monyet kembali menjadi sorotan setelah ia diperiksa oleh Kejaksaan Agung, Kamis, 4 April 2024, terkait kasus dugaan korupsi timah yang menyeret sang suami, Harvey Muis. Hal ini bermula saat video Sandra Dewi tiba di Kejagung sambil tersenyum lebar, beredar luas di media sosial. Apa begini gara-gara makan, daging, monyet ya? Komentar seorang warganet di akun gosip Instagram Dunia Neti, Kamis, menanggapi sikap Sandra Dewi. Berdasarkan penelusuran tribunews.com, Sandra Dewi memang pernah mengakui dirinya suka makan makanan ekstrim, seperti daging ular dan monyet. Ia menyebut sejak kecil sudah biasa makan daging ular dan monyet hasil berburu pamannya. Aku memang pernah makan ular dan monyet. Dulu, kalau ada acara tertentu, aku makan daging ular dan monyet. Om aku yang biasa berburu. Jadi kalau dapat, ya kita makan bareng-bareng, ungkap Sandra Dewi di Crown Plaza Hotel, Jakarta, usai peluncuran blog resmi miliknya, Jumat, 2 Mei 2008, dilansir. Kompas.com, Sandra Dewi mengaku ia mengonsumsi makanan ekstrim itu bukan tanpa alasan. Ibu dua anak ini mengaku hanya makan makanan yang memiliki hasiat. Ular itu punya hasiat, buat kulit halus dan aku enggak mungkin makan hal seperti itu kalau enggak ada hasiatnya, kata dia saat itu. Terima kasih telah menonton!